Intro Ya, hai kawan Bertemu lagi denganku, Pikin Krim Sial, aku baru sadar kalo misalnya ada fitur AFK Gak ngapa-ngapain dapet XP, Coin, Gems Gak ngapa-ngapain bisa kaya guys Ini adalah fitur yang mendukung passion pengangguranku Dan sayangnya aku baru sadar Well, minimal aku udah coba kayak 38 menit sih Well, aku seambisius itu untuk mengalahkan Sung Jin Woo guys Kapan ya aku bisa seganteng itu Well, minimal sekarang aku udah agak glow up Gak freak lagi mukanya, gak wibu Tantangan kita selanjutnya adalah village Tapi kita baru level 40 Sedangkan kita baru level 33 ya Jadi kurasa kita mesti leveling dikit guys di lives ini Supaya kita bisa dapet banyak XP Tapi sebelum itu, aku lebih penasaran sama fitur-fitur yang belum aku liat Seperti forge ini Apa gunanya guys? Kita coba yuk Oh wait, kita bisa bikin kayak senjata-senjata epic Tapi gimana cara dapetinnya? Gimana dengan enchanting disini? Oh my god, kita enchant Oh, kita bisa enchant hero kita kah? Aku bakal pilih usop aja lah ya guys ya Select Soalnya dia belum punya enchant menapa-apa ya Terus, gimana cara enchantnya? Reroll? I don't know Luck 1? What? Oke, Sanjin ini belum aku enchant guys Oh my god Kita gak punya hero dash lagi ya guys ya buat enchant Robux re-roll? Let's go Robux re-roll! Oh my god! Kita langsung pencet Boom! Dapet deadly 1 dong Oh nice, apa nih enchantnya? Plus 10% hero critical damage Sangat mendukung kawan Nah, sekarang aku pengen coba defense mode Apa bedanya sama mode-mode yang lain? Apakah defense mode ini itu mirip sama kayak solo leveling? Well, aku gak tau Kita bakal coba masuk aja dulu Oh ya mirip, ada wave-nya ya Mending kita langsung main yang solo leveling ya guys ya Supaya kita bisa dapet titol Tapi sebelum itu kita leveling dulu yuk guys Let's go! Aku juga pengen coba kayak jurus baruku guys Soalnya disini aku udah sampai level 20 Dan aku ada jurus baru dari ini guys Apa yang terjadi? Aku tidak melihat apa-apa Mungkin kalau pengen ngetest skill Jangan first person ya guys ya Kita pake third person aja guys Oke, ayo kita coba ya guys ya X What? Uh, area juga ya guys ya Dan kita kombinasi sama Z Wuh, gila ngebut kita men Oke, kalau gitu kembali lagi ke first person Soalnya lebih gampang nembak pas first person Ya nanti kalau aku pengen dapet pacar Aku nembaknya first person lah Maju lo kalian semua cupu Langsung aja kita bantai Wuh, pancing dulu gak sih Biar serangan area kita Tidak terbuang sia-sia guys Yo, pancing-pancing Let's go! Yo! Gila enak ya guys ya Kalau kita punya banyak jurus tuh Bisa kita combo-in guys Dan cepet mereka matinya Dan langsung naik level dengan kenceng coy Oke, sini lo maju lo maju lo Habis kau! Nice! Oke, next Next Wah! Masih ada mini boss Lupa, aku lupa tentang kamu kawan Oke, dan selesai deh Gampang banget bro Let's go next Jujur aja aku pengen dapet fruit yang lebih keren lagi ya Kaliannya daripada ini Soalnya masih ada yang lebih kuat lagi daripada ini guys Jadi abis ini kurasa aku bakal menggaca lagi Oh ya ngomong-ngomong Kenapa kita gak naikin Yup Attack kita dulu guys disini Nice! Supaya attack kita sakit nih Hah? Udah siap gue Let's go maju lo Oke, beres deh Nice! Nah ini dia XP yang ku harapkan ya 8 ribu dong Nice banget coy Langsung aja kita back guys Tapi jujur aja kawannya Ini gak ada quest lagi apa? Supaya ke level 40-nya cepet guys Please lah Yaelah questnya itu village yang level 40 Eh eh! Gimana dengan events ini? Mungkin events ini bisa memberikan kita XP guys Yo! Bentar Kita punya kayak 60 guys Kita mungkin bisa dapetin kayak Weapon Magic Dust Cost Coin I don't know Masalahnya aku belum tau ya guys Ini gunanya buat apa? Bentar ada kostum yang kayak Gigi-gigi banget sih ini semua Well sayangnya aku belum punya event emblem yang cukup Dan mahal-mahal event emblemnya Aku rasa emang harus dimainin sering-sering ya guys Supaya bisa dapetin event emblemnya Ya tapi untuk sekarang Kita coba teleport dulu yuk guys Kita bisa teleport ke banyak tempat Kalau misalnya udah level 40 guys Gila ternyata perjalanan kita masih panjang Yaudah untuk mendapatkan fondasi yang paling mantap Gimana kalau misalnya kita Yap beli super lucky potion dulu Terus aku bakal beli jempek gaya gese yang 4 Dan intinya aku targetin ini guys Immortal Sekarang kita baru misterius Aku pengen dapetin immortal Jadi please kasih aku yang immortal Misterius lagi Kok jadi gampang gitu misterius Jadi kayak gak ada harga dirinya Oke kayaknya sulitnya buat dapet yang immortal I mean cuma 0,25% What are the chances gitu loh Sehoki apa aku gitu guys Mungkin ini saatnya kita membuka Titel-titel baru lagi ya guys ya Kita bakal coba sampai wave 150 Siapa tau kita bisa guys Let's go solo leveling go Dan setauku guys Kita tuh bisa Ya lonjat ke wave 51 langsung ya guys ya Jadi gak ngabisin waktu lebih banyak Jujur aja di run ini aku agak ragu Kita bisa mencapai kayak wave 150 Tapi targetku adalah sampai wave 100 dulu kawan Ingat cita-cita kita guys Untuk menjadi Sungjin Wu Oke guys kita kembali ke wave 80 Akhirnya kemarin DC nih disini Kalo DC lagi marah gua Dapet piring cantik gua Weh dapet sering hunter akhirnya Oke kita bakal mencapai wave 100 ya guys ya Fix 1000% Aku bakal dapetin titel baru lagi Maju lo semua Gua gak takut Oh my god kita combo-in Skill kita overpower banget sumpah ya guys ya Walaupun cooldownnya agak lama sih Tapi sementara fruit kita masih range gini guys Bisa nembak dari kejauhan Gak usah ragu Gak usah takut Karena kita bisa menjauh Terus kita bisa skill Terus menjauh lagi Anjay santai bro Intinya jaga jarak aja bro Dan kita akan mendapatkan semuanya Oke kalo misalnya skillnya udah siap Kita tinggal bikin mereka bersatu Bergumul Dan kita langsung pake jurus Blood off Yo Oh my god Dan dari mereka langsung tipis ya Eh pertanyaannya Kita bisa ganti titel di tengah-tengah gak sih Bisa bro Oke kita equip supaya attack kita nambah ya Nah soalnya sekarang kita makin sakit nyerangnya Yuu Gila damage-nya makin berasa ya guys ya Tiba-tiba kita semakin kuat di pertengahan pertarungan Biar itu dia hidup kawan Tidak adil Dan ini dia guys Wave 90 Kita OTW ke wave 100 guys Let's go Masih kuat loh Masih full darahku guys Yaelah gak ada apa-apanya ini Berarti di wave 100 kita bakal lawan boss lagi kah? Soalnya kemarin pas di wave 50 tuh Kita lawan kayak boss patungnya gitu loh guys Dan setelah wave 50 Kayak si close monsternya itu sama lagi Jadi tebakanku di wave 100 Kita bakal lawan bossnya lagi ya guys ya Well kita bakal liat itu nanti ya guys ya Yang penting kita bantai-bantai dulu ini coy Yaelah Ada yang gak kena skill kita coy Ya gak masalah Kita bantai-bantai Oke ini adalah wave 99 guys Aku bakal simpen kayak skill ku Soalnya kayaknya di level 100 Di wave 100 kita bakal lawan bossnya ya guys ya Ini dia Let's go Yo bener dong boss yang ngulang lagi Siap dah Kita langsung pake jurus Dan abisnya itu kita bantai-bantai bossnya guys Sebenernya Cecunguknya udah langsung abis ya guys ya Bawahan-bawahannya langsung abis Kita tinggal fokus aja buat lawan Elder Demon ini Dan seharusnya abis ini kita bisa dapet titel baru lagi I mean kayak B rank aku rasa Atau A rank I don't know Kita yang penting bakal pake skill kita Biar sakti Dan kita bakal pake skill kita lagi Biar lebih sakti lagi Nah aku bakal tembak kamu dengan pada cinta Tapi jangan jatuh cinta Stop jangan senyum mengerikan gitu Aku masih suka wanita Dan manusia Bukan patung seperti dirimu Menjijikan Oke jurus lagi guys Let's go Yo Jurus kita lumayan ya guys ya Damagenya jujur aja Let's go Abis darahnya guys Yo Langsung naik level kita guys Tambahin 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 disini Let's go tambahin di attack ya guys ya Oh iya dan kita dapet titel baru lagi ya Sebentar Aku pengen pake titelku Stop 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 Jangan pukulin aku Jangan pukulin aku Aku cuma pengen equip Gak berasa ya Gak berasa aja Sekarang pertanyaanku cuma satu Kita bisa sampai wave keberapa ya guys ya Dengan waktu yang tersisa Kalau kuat mah kayaknya kuat-kuat aja ya guys ya Anjrit DC lagi What do you mean What the heck What the heck Bro Brody 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 Oke guys aku di level 40 Akhirnya guys Oh my god Setelah aku mengalahkan dia Kita bisa ke Dungeon yang baru Let's go Bye bye Nah tapi setelah kita di level 40 Equipment kita agak Ketinggalan jaman Karena equipment kita cuma level 20 ya Jadi dengan uang yang banyak ini Aku pengen coba buat dapetin equipment Dimana ya Dimana ya jalan dapetin equipmentnya Setelah aku pikir-pikir Itu pertanyaan yang bagus kawan Aku gak tau Dapetin equipment yang bagus dimana Oh mungkin kayaknya emang dari drop doang Yeah Curiga equipment kayak sepatu Atau scroll yang di belakang Atau apapun itu Itu kita bisa dapetin dari barang drop ya guys ya Jadi let's go Kita langsung ikut aja yang easy Nah ini kan barang dropnya Setelah ada yang level 40 I don't know Langsung maju lu Lu pada E-Z E-Z E-Z-E-Z kok darahnya tebel ya anjay Bentar bentar Pake skill Oh my god Mungkin kalau kita pake skill Masih berasa ya damage nya Jir Katanya E-Z Katanya easy Kok jadi keras gini coy Oh my god Ya whatever Yang penting kita bisa ke next stage kali ya Oke masih jauh sepertinya Next stage nya Apakah kita bisa menyelesaikan yang easy ini Aku pun ragu ya guys ya Woy woy Ayo fokus woy Fokus woy Aku disini woy Kenapa malah pada berdiri Aku dikacangin anjir Gak fokus mereka coy Woy fokus Fokus Malah bengong anjir Wah Temari Oh my god Ada bossnya disini coy Well gak masalah ya Kita akan bantai dia coy Hayah Pertanyaanku kita bisa tamatin ini gak ya Aku sendiri pun gak yakin coy Kita bisa tamatin ini Oh no Ya dicobain dulu aja Siapa tau bisa Yo Chill out Gila angin udah seperti bestinya ya Untung dia gak punya KTP angin Maksudnya Oke Selesai Dan kita dapet equipment dong Yoi Send head Come on Let's go Oke tempat selanjutnya Kesana kah Waduh lebih banyak musuh ya guys Disini Pusing juga You know aku pengen serangan area Supaya kita lebih cepet selesainnya ya Let's go Let's go Hah Kalau begini kan hemat biling coy Hemat biling waktu ya Buat ngalahin mereka Karena kita punya waktu yang terbatas coy Untuk menyelesaikan Ini semua Takutnya malah gagal Oke cepat lu berempat Sini lu semua Sini 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 Langsung satu lompat Muncul kau Ah Jurus Jurus Nice You know what Aku naik level guys Aku bakal naikin lagi nih guys Kayak attacknya Supaya seratus ya Nah selanjutnya kemana Oh masih ada Ih Ih Mojok disini Anjir Parah Kukira udah yang selanjutnya Oke Mini boss keduanya Kenapa muncul barengan Yang bawahannya Ini tidak sesuai perjanjian kawan Eh Cilop 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 aja ini Kenapa bossnya muncul Anjir Dan lu itu Konoha Di anime tidak seperti ini Lu gak bertarung untuk negara ini Gak tau ya Ini game Roblox sama animenya Gak ada hubungan sih Kita beresin yang bawahannya Bawahannya dulu lah guys Lebih gampang kayaknya Bawahannya Ini bawahannya gak bisa fokus Apa sih Ini serang aku Kalau gak bisa fokus Aku gak bisa nyerang kalian bersamaan Bodo amat lah Serang Oke lah Langsung ya guys Sekarang kita lawan bossnya nih Langsung coy Tunggu apa lagi Tapi kayaknya sempet ya guys Kayaknya sempet kita buat tamatin dungeon ini Padahal ini easy loh Katanya easy bro Ini saja easy sama sekali bro Ya gak tau lah Yang penting kita tamatkan langsung Yes Dapet barang Next Next Let's go Let's go Maju lo semua Maju Oke Boss terakhirnya siapa nih Boss terakhir What Gara The hackman What is that Oke Bodo amat lah ya guys Kita serang seperti biasa aja guys Gak usah diambil pusing Sudahlah Menyerah lah Gare Gare Oke Gare deh namanya Ternyata dia tetap anti copyright ya guys ya Bodo amat Oh my god Ini lagi Kita harus ngindarin ini Tertekan aku guys Gare Stop Lagi Lagi stop Lempar pasir Ini bukan perang bola pasir Dikit lagi Dikit lagi 5.000 lagi darahnya Kita langsung pakai jurus Kita tamatkan Kita ambil barangnya Yo Yo Kita dapat yang bagus-bagus ya guys ya Well Kalau misalnya difficulty-nya lebih gede Mungkin kita bisa dapetin yang lebih bagus lagi sih Tapi segitu udah lumayan ya Yang penting sekarang quest kita udah selesai Terus XP kita kenceng Ya Halo Sunade Yep Kita claim aja langsung guys Nice Dan masih belum naik level ya Kayaknya makin lama makin susah nih naik levelnya Oke deh kawan Kalau kita sampai sini dulu ya kawan ya Kita main Anime dungeon fighter simulator Ya gak sih namanya Apa sih lupa Gila aku udah 3 episode Lupa namanya So ya guys Boleh kali-kali-kali Tinggalkan like di video ini Dan boleh kali-kali-kali share video ini Dan jangan lupa subscribe Boleh kali-kali Pertimbangkan untuk subscribe So aku bikin krim Thank you watching See you next time Goodbye Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax